Selamat malam semuanya, selamat datang di acara Replus View Session 2. Wow, perkenalkan nama saya Elizabeth dan saya enggak sendiri, melainkan ditemani oleh teman saya yaitu Saya Tarisha dan kami berdua akan membawakan acara Replus View Session 2 yang akan diisi oleh Studio Science Word. Nggak kerasa ya, Liz? Kayaknya baru kemarin sesi 1, eh sekarang udah sesi 2 lagi. Iya, betul. Kayaknya kemarin baru Jumat loh, kita baru adain acara Replus View Session 2. Dan emang ya waktu itu berjalan dengan cepat banget, sampai akhirnya sekarang udah Rabu dan udah yang kedua gitu. Nah, keren banget sih. Sekarang udah review yang kedua. Wow, boleh dong teman-teman tepuk tangan virtualnya. Yeay! Dan aku juga mendoakan buat kita semua gitu ya, semoga yang hadir di sini bisa sehat-sehat aja di tengah pandemi kayak gini dan harapannya semoga acara ini bisa menemani kalian yang lagi di rumah aja. Ya, bener tuh kata Elizabeth. Kalau enggak ada kegiatan yang terlalu penting, lebih baik kita di rumah aja ya. Betul. Oh iya, sebelum kita mulai acara hari ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan kampus, dosen-dosen, seluruh peserta, dan para tamu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Wah, Liz. Aku lihat banyak banget nih nama-nama yang kurang familiar. Kayaknya dari kampus lain, ya? Oh iya nih, kalau gitu kita juga mau say hi buat teman-teman dari jurusan, fakultas, atau kampus lain yang hadir di acara ini. Hai teman-teman, mungkin boleh juga kasih lambayan tangannya gitu ya, supaya kita berasa ada yang respon juga gitu. Dan hopefully kalian juga bisa enjoy acaranya dan dapetin banyak insight baru dari acara ini. Ya, betul banget. Nah, kami juga ingin berterima kasih kepada tim Studio ScienceWork yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada hari ini. Ya, pastinya acara hari ini bakal bermanfaat banget sih. Dan aku pun excited banget untuk ngeliatin karya-karyanya sekaligus dengerin review dari ScienceWork. Aku juga nih. Jadi, buat kalian yang karyanya udah kepilih sama ScienceWork, wah, beruntung banget nih kalian. Karena karya kalian bakalan di-review dan dikasih feedback supaya karya kalian bisa lebih mantap lagi. Betul. Nah, tapi tar, kalau boleh jujur, ada satu hal yang membuat aku sedih nih. Kenapa tuh, Lies? Karena ini loh, kalau dilihat-lihat ya, layar hitam tuh, layar kita tuh hitam semua gitu. Kayak banyak yang off-cam gitu. Oh iya. Wah, serasa ngobrol sama layar jadinya. Mana nih wajah-wajah peserta, yuk on-cam. Yuk. Yuk, kalau kalian bisa on-cam, yuk on-cam yuk. Karena aku berasa kayak lagi ujian gitu, Tar. Kayak kita lagi presentasi, terus dilihatinnya sama dosen-dosen doang gitu. Iya, bener. Makanya, temen-temen, boleh di on-cam yuk, biar kita bisa lihat wajah-wajah kalian. Betul. Mumpung ini juga nggak cuma dari UPH doang ya, katanya. Jadi kayak aku bisa ngeliat wajah-wajah baru gitu, bukan cuma UPH doang. Siapa tahu dari kita bisa ada yang saling liat-liatan, terus kenalan, tertarik, terus lanjut deh. Eh, gimana-gimana? Aduh, cande ya guys. Tapi kalau ada yang mau beran juga nggak apa-apa. Oh iya, sambil nunggu pada on-cam nih, aku mau ingetin buat kalian untuk isi form regis ulang yang akan dikasih di akhir acara, biar kalian bisa dapetin sertifikat dan juga info-info selanjutnya mengenai Replus View ini. Nah, bener tuh. Jangan lupa ya. Nah, Nielis, aku lihat ada beberapa yang udah on-cam nih. Kalau gini kan rasanya kayak nggak ngomong sama layar ya, kalau kayak gini. Iya, betul. Jadi berasa agak rame sedikit lah ya, gitu. Jadi kita nggak sendirian. Oh iya, sebelum kita masuk acara pada hari ini, kayaknya nggak afdol kalau acara ini belum dibuka dengan doa. Oke, doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Vincent. Kepada Kak Vincent, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Semua saya akan memimpin doa pada hari ini untuk memulai acaranya. Silahkan semua berdoa mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan acara review session yang kedua. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Sertai para pembicara, moderator, dan seluruh panitia yang bertugas agar dapat melangsungkan acara dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Vincent. Untuk teman-teman semua, aku mau ingetin, jangan lupa isi form regis ulang yang nanti akan dikirim di kolom chat pada akhir sesi. Jadi pastiin kalian stay sampai akhir. Ya, jangan lupa ya. Supaya tujuannya kita tahu nih, siapa aja yang datang ke acara ini. Iya, tapi sebelum lihat-lihat form regisnya nanti ya, kayaknya aku pengen kenal-kenalan dulu nih sama beberapa yang ada di sini. Ayo, jangan langsung pada off-camp ya, guys. Oke, nah. Coba, Tar, kamu boleh pilih deh satu yang mau kamu ajak kenalan nih. Aku pilih ya. Iya. Nggak, aku lihat dulu. Kayaknya ini boleh nih. Panji, Panji. Halo, Pak Panji. Mungkin panitia boleh bantu spotlight ya. Oke, Panji. Panji, apakah kamu di sana? Maka, mendengarkan. Oke. Kayaknya Panji lagi AFK nih, Tar. Waduh. Mungkin bisa dipilih yang lain kali ya. Muhammad Fadil, boleh nih. Muhammad Fadil, boleh tolong perkenalan dulu sama kita. Iya nih. Waduh. Kayaknya pada takut deh, Tar, sama kita, Tar. Oh, yaudah. Cari yang lain lagi. Boleh, boleh. Siapa ya? Yang on-camp aja deh kalau enggak. On-camp. Padahal langsung off-camp semua nih kelihatannya. Oh, nih boleh nih. Kelly Keegan. Nah. Ini kebetulan panitianya ya kayaknya ya. Nggak apa-apa deh. Kita panggil. Hai. Kelly. Hai. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu kalian nama lengkap, nama, terus angkatan berapa mungkin dari konsentrasi apa gitu. Hai, kenalin. Nama saya Kelly dari jurusan di Cafe 2018. Oke, nah. Kalau gitu, kita ada dua pertanyaan nih buat Kak Kelly. Ya. Jadi, harapannya dengan acara Replus View ini tuh, supaya mahasiswa, orang-orang yang pesertanya lebih apa sih? Gimana? Sorry. Harapannya dengan acara Replus View ini, peserta yang menghadiri, supaya lebih apa dengan menghadiri Replus View ini? Bisa lebih ngerti soal desain. Oh, oke. Namanya wawasan gitu ya, Kak? Iya. Bisa lebih ngerti tentang dunia desain grafis lah ya, kira-kira. Oke. Iya, oke. Thank you banget ya, Kak Kelly, atas jawabannya. Ya, aku jamin buat teman-teman semua yang ikutan di sini nggak bakal nyesel, karena kalian pasti bakal dapet banyak manfaat banget gitu setelah ikut acara ini. Hope you enjoy acaranya. Thank you, Kak Kelly. Oke. Wah, tadi kan kita udah denger nih harapan dari Kak Kelly tentang Replus View ya. Dan mungkin boleh dijelasin lagi nih, Tar, buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin belum ikut yang sesi satu. Replus View itu sebenarnya ngapain sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi, Replus View ini adalah kegiatan yang membahas mengenai karya-karya mahasiswa DKV UPH yang terpilih. Nah, acara ini terbagi menjadi tiga sesi, Lies. Wah, apa aja tuh tiga sesi? Jadi, satu tuh sesi preview. Sesi ini akan diisi dengan sesi sharing karya yang telah dipersiapkan oleh pembicara. Nah, lalu dilanjutkan dengan meninjau karya anak DKV UPH. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi, yang akan diisi dengan diskusi antara pembicara dan peserta. Dan terakhir, ini ada sesi Q&A. Jadi, akan ada diisi dengan tanya-jawab antara pembicara dan peserta acara. Wah, sesinya banyak banget ya. Jadi, nggak sabar mau liatin karya-karya yang bakal di-review sama ScienceWorks ini. Apalagi ada sesi Q&A-nya loh. Wow, aku paling seneng tuh kalau ada sesi itu. Jadi, bisa nanya-nanya gitu. Dan kalian juga punya kesempatan untuk tanya-tanya ke ScienceWorks-nya langsung. Benar, karena ada sesi Q&A. Jadi, untuk kalian siapin pertanyaan-pertanyaan dari sekarang ya. Terus, BTW, bagi kalian yang karyanya belum terpilih atau belum sempat ngumpulin karya, tenang aja. Karena kita masih ada session 3 dan session 4. Benar banget. Jadi, buat kalian semua, jangan lupa ikutin acara Replusview ini sampai akhir. Dan buat teman-teman dari DKV UPH, daftarin karya kalian semuanya. Boleh karya tugas kalian, karya lomba, atau mungkin kalian udah kerja, punya portfolio gitu. Boleh dikirimin aja di-submit untuk di-review di sini. Dan kalian tuh nggak perlu buat karya baru atau harus gambar-gambar lagi. Yang penting, selama karya kalian berhubungan dengan desain grafis, kalian bisa submit. Makanya, ayo dikumpul karyanya, karena tinggal 2 session lagi nih. Betul. Jangan lupa kumpul karya, dan jangan lupa juga untuk ikutan sesinya. Kapan ter? Jumat depan, rencananya. Betul. Jumat depan dan Jumat depannya lagi untuk yang sesi 4. Aku juga mau ngingetin lagi, untuk para peserta, untuk mengisi form registrasi ulang, agar nama kalian bisa didata untuk mendapatkan sertifikat. Betul. Jadi jangan lupa diisi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung aja memperkenalkan kedua moderator kita pada hari ini. Oke, moderator kita hari ini ada Bapak Alfian Syah Zulkarnain, SSN MDS. Dan ada Bapak Ademara Dona Shantio Wijaya, SSN. Wah, ada moderator baru nih kita. Gimana Pak Dona? Perasaannya jadi moderator pertama kali battery plus view. Dedekan nggak nih, Pak? Nih, kalau Pak Ademara ini kelihatannya udah pro ya, jadi moderator. Bahkan kelihatannya Palfian, kayaknya udah bosan nih ngeliatin muka kita mula. Semoga kalian nggak bosan-bosan nih sama saya ya. Aduh, nggak lah, Pak. Gimana nih perasaan Pak Dona? Biasa aja. Aduh. Aduh, agak kurang excited ya, Pak. Nggak, 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 nggak. Saking ter-excitednya saya sampai tadi malam tuh nggak bisa tidur. Gue mau ngomong apa ya, ngomong apa ya. Dek-dekan loh. Aduh, agak hiperbola ya, Pak. Iya, deg-dek ser loh. Ini masuk sebagai moderator di review ini luar biasa sekali nih. Kau sepenghargaan banget buat gue nih. Terima kasih, Pak Nitya ya. Thank you ya. Thank you ya. Mantap. Thank you ya. Thank you ya. Besok ada kelas loh. Besok ada kelas loh. Diingetin lagi nih kita. Oke, berarti senang ya, Pak. Bisa jadi moderator di acara ini. Bagus, Pak. Senang banget. Senang banget, senang banget. Mantap. Jadi bisa membawakan acaranya nanti dengan maksimal juga. Oke, tadi kan kita udah nanya Pak Dona nih. Sekarang kita mau nanya Pak Alfian. Kalau menurut Pak Alfian sendiri, apa sih keuntungan yang bisa didapetin mahasiswa yang ikut acara-acara seperti ini? Menurut saya nih, menjadi pengalaman yang sangat langka ya. Karena umumnya kan mahasiswa kebanyakan interaksi di kampus gitu. Dapat review dari secara akademis ya, kacamata dosen gitu. Namun kali ini bisa ada kesempatan untuk mendapatkan insight ya, mendapatkan kritik. langsung dari industri gitu. Yang mana biasanya kan sibuk ya semua ya, gitu ya. Paku industri gitu. Itu berarti, ya sekali lagi jadi pengalaman yang berharga lah seharusnya gitu ya. Dan jarang-jarang nih kayak seperti ini nih gitu. Jadi ya, pasti berguna. Oke, kalau Pak Dona sendiri ada tambahan nggak? Tambahan dari saya sebenarnya jangan dilewatin aja gitu. Saya yakin banget ini masukan-masukannya luar biasa sekali. Dan kita bisa sharing, bener-bener bisa sharing. Dan mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa diperbanyak ya. Ini oke banget sih. Begitu sih. Paling itu aja. Sudah itu aja, Pak. Aku setuju banget sih sama Pak Alvian dan Pak Dona. Makanya buat teman-teman kalian yang belum ikutan Replus View session ini, ajak teman-teman kalian supaya ikutan di sesi-sesi berikutnya. Betul banget. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke sesi reviewnya. Pak Alvian dan Pak Dona, waktu dan tempat kami tersilakan. Oke. Thank you, Elis dan Arisha. Terima kasih, Elis, Arisha. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Deniz. Sehat-sehat semua ya. Suatu penghargaan yang luar biasa ya pada malam hari ini. Dan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Dimana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dengan arah sumber yang sangat luar biasa. Yaitu Pak Deniz C. Co-founder dari ScienceWork. Dengan pengalaman beliau yang sangat banyak banget. Saya yakin banget banyak hal yang dapat kita serap gitu ya. Dapat kita serap dalam artian mendengar inputan-imputan yang luar biasa dari Pak Daniz gitu. Mengingat pengalaman yang sangat luar biasa di luar negeri maupun di dalam negeri itu. Terima kasih, Pak Daniz ya. Udah mau bergabung dengan kita. Di salah-salah kesibukan Pak Deniz. Thank you banget. Udah bisa hadir. Dan menyempatkan waktu buat bergabung dengan kita. Tapi teman-teman, kita gak afdol ya. Kayaknya kayak misalnya kita belum kenalan secara lebih nyundalem gitu. Kita belum mendengar CV dari Pak Daniz. Kita sama-sama dengerin dulu ya CV dari Pak Daniz. Nanti mungkin bisa minta tolong Pak Alvian untuk membacakannya. Terima kasih. Thank you, Pak Adonah. Saya bacakan sedikit profil dari Pak Daniz ya. Daniz adalah Design Director dan Founder dari ScienceWorks Studio. Beliau sempat menempuh pendidikan desainnya di Singapura. Dan setelah menyelesaikan pendidikan desainnya, beliau melakukan bekerja di Singapura untuk beberapa tahun. Sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Untuk membangun Studio ScienceWorks ini ya. Beliau memiliki pengalaman yang banyak di proyek-proyek yang bersifat multidisiplin. Dan ini juga berlaku untuk proyek-proyek yang dalam industri komersil maupun dalam industri seni. Dalam kesehariannya, dalam waktu-waktu luangnya, Pak Daniz ini biasanya mengerjakan proyek pribadinya yang disebut dengan Specimen Work Project. Menarik ya, nanti mungkin kita bisa dengar lebih lanjut dari Pak Daniz sendiri. Dan bisnis-bisnis kreatif yang lain. Mungkin sekian saja sih sebenarnya profil singkatnya. Nanti harapannya, mungkin nanti Pak Daniz ketika memperkenalkan portfolio-nya bisa menjelaskan lebih jauh gitu ya. Tentang apa tuh ScienceWorks Studio atau tadi yang disebutkan proyek Specimen Work itu seperti apa sih gitu. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi tersebut, saya sendiri ada satu pertanyaan. Bapak ya Pak Daniz ya, untuk membuka sesi ini gitu. Kalau saya lihat ini kan menarik ya sebenarnya ScienceWorks Studio. Desain-desainnya, kalau saya lihat di website-nya, di portfolio-nya segala macam. Desain-desainnya itu very modern, very sophisticated. Ya kalau bisa dibilang, on-line modern lah ya gitu ya. Desain-desain yang sangat menarik sekali untuk dilihat zaman sekarang. Namun dibalik itu semua, yang saya pribadi penasaran adalah, ada nggak sih visi tertentu gitu yang ingin dibawakan oleh ScienceWorks dan pastinya Pak Daniz sendiri ya sebagai founder ya. Apa sih visi tertentu atau ada pandangan ideologis tertentu dari pekerjaan desainnya Pak Daniz yang ingin dibawa ke dunia ini gitu. Boleh nggak Pak di-share sedikit? Kalau sisinya studio sih, lebih ke arah eksploratif gitu aja sih. Jadi, ya ngerjain macam-macam. Jadi, curious gitu lah. Jadi nggak stuck sama satu style aja gitu lah. Makanya namanya ScienceWorks juga kan. Jadi kan namanya apa, kayak laboratorium gitu lah. Hmm, ya. Jadi makanya kalau kita kerjain sesuatu ya, nggak bisa kalau mau yang typeface aja. Jadi kita combine lah. Kadang ilustrasi kayak gini. Kadang kayak gini. Experimental lebih banyak begitu boleh, Pak ya. Mungkin, Pak ya. Experiment gitu, Pak ya. Experiment gitu lah. Jadi kayak desainernya juga ya kita bebasin eksperimen gitu. Nice. Menarik ya, karena biasanya kan kalau studio design gitu, pasti deket-deket istilahnya dengan art gitu ya. Banyaknya art-artnya gitu ya. Sedangkan di sini namanya bahkan diawali dengan Science gitu. ScienceWork gitu. Jadi emang akhirnya karakternya itu tuh lebih ke tadi yang disebutkan Pak Danis eksperimental gitu. Dan eksplorasi desain gitu ya. Dan arahnya juga bisa kemana aja ya. Ini juga yang kalau saya lihat sekilas, akhirnya terlihat di portfolio-nya gitu. Ya macem-macem. Proyeknya tuh luas sekali gitu. Mungkin dari saya pertanyaan awalnya itu aja. Dari Pak Dona ada apa? Ada nih. Gue agak penasaran sebenarnya nih, Pak Danis. Ini kan kalau melihat dari pengalaman Pak Danis ini luar biasa nih ya. Ada di luar negeri sama di dalam negeri gitu ya. Nah ini mungkin agak menyimpang sedikit nih Pak Danis. Tapi agak penasaran nih sebenarnya. Kenapa Pak Danis mau balik ke Indonesia Pak Danis? Sedangkan orang Indonesia tuh pengennya kerja di luar negeri gitu. Orang kan banyak nih bilang, ah desain di Indonesia mah kartu mati lah. Bayarnya dikit kecil gitu. Nah banyak tuh yang denger gitu kan, hijrah ke luar negeri. Lah ini Pak Danis udah di luar negeri mau balik ke Indonesia nih. Gimana nih ceritanya? Gimana tuh Pak Danis? Bisa sharing sedikit mungkin nih? Saya penasaran banget ini. Anu sih apa? Benernya capek aja sih. Soalnya... Capeknya kenapa nih? Boleh ceritanya lebih dalam nggak? Lembur. Kalau lemburnya sana kan malam banget gitu. Jadi jam 12, jam 1 gitu. Ya capek aja, nggak ada hidup lah. Justru berarti di Indonesia masih lebih sustainable gitu ya? Bisa dibilang gitu ya? Atau mungkin bisa dibilang ya at least di Science Work Studio gitu ya? Situasi kerjanya masih lebih sustainable. Ya, ya. Emang. Jadi selembur-lemburnya anak-anak di Surabaya itu paling udah dibilang lembur itu jam 8 gitu udah lembur sih. Jam 7 udah lembur. Jadi nggak se-extreme sampai jam 1, 2. Nah, padanya ini pandangan padanya sendiri gimana nih? Designer-designer Indonesia nih. Kan padanya ini sudah ngeliat nih, designer di luar negeri sama designer Indonesia. Nah, designer Indonesia gimana sih, padanya ini? Punya masa depan nggak sih sebenarnya? Punya lah, banyak. Wah, gitu ya? Jadi sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget deh sama orang-orang luar ya? Wah, luar biasa ya. Iya lah. Nih, teman-teman nih semua nih, mahasiswa-mahasiswa nih ya. Ayo semangat terus ya. Kalian nggak bakal kalah lah dengan yang lain lah. Begitulah kira-kira Pak Danis lah ya. Oke lah kalau gitu. Yaudah kita nggak panjang-panjang. Nanti kita kepotong reviewnya yang luar biasa dari Pak Danis nih. Kita serahkan floor-nya aja ya ke Pak Danis ya. Silah-persilahkan. Terima kasih Pak Danis. Terima kasih. Benar-benar. Benar. 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 Sudah bisa lihat ya? Iya, bisa kelihatan Pak Danis. Jadi yang belum tahu Science Work, jadi kita studio basisnya di Surabaya. Jadi ini aku mau show dulu kerjaan-kerjaan yang pernah kita kerjain. Cuman ini emang nggak update. Jadi terakhir update sih 2019 ceritanya. Belum sempat gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita ada dua kantor di Surabaya sama Jakarta. Ini kantor kita yang di Surabaya. Cuman udah kita lagi WFH jadi mungkin jadi gudang sekarang. Kemudian contoh-contoh kerjaan biasanya kita banyak sih. Jadi branding kita handle juga. Jadi ini contoh untuk Alpines by Art Hotel. Jadi hotel di Batu di Jawa Timur. Jadi kayak kita develop kayak mood-nya itu mengilustrasikan suasana sekitar sana di Batu sana. Yang diaplikasikan ke branding-brandingnya. Kemudian ada, ini salah satu proyek kita juga. Jadi selain terima branding dari klien, kita hosting beberapa event juga. Salah satunya ini di Bahasa Market. Bahasa Market ini kayak marketplace gitu. Jadi banyak vendor-vendor kreatif sama kebanyakan emang Jakarta. kita bawa ke Surabaya. Supaya orang sini bisa shopping juga gitu. Tapi bedanya yang untuk Bahasa kita biasanya bikin instalasi di depan. Untuk tiap instalasinya beda-beda. Jadi kita kadang kolaborasi sama artis, motion graphic, segala macam lah. Jadi ini salah satu serisnya yang namanya komputer. Ya temanya kita sih mengusung topik sosial aja sih. Jadi ini kayak digital zombie gitu. Jadi kayak anak-anak sekarang yang suka. Nah, hapian terus gitu lah. Jadi kita ilustrasikan kayak zombie gitu. Kemudian eksperimen juga ke typografinya. yang diaplikasikan ke motion itu tadi diinstalasinya. Bikin contoh topografinya. Ini untuk branding. Untuk kita dari konsep juga. Jadi sampai kayak konstruksinya. Jadi ini kayak tempatnya selfie itu di Jakarta. Jadi kita bikin namanya juga kayak halu. Ya emang kayak ya agak ada sindirannya gitu sih. Kayak mungkin anak-anak halu atau gimana gitu lah. Kemudian kita bikin gambarnya. Grafiknya yang lumayan trippy gitu. Jadi kayak mas topeng gitu. Kayak orang halu. Jadi mata ditempelin di mana-mana gitu. Ini undangannya yang dulu lumayan sempat viral. Jadi karena timeline-nya juga mepet banget. Dan produksinya harus murah. Jadi kita coba kemas kreatif mungkin bagaimana bisa. Jadi ya bikin kayak kaleng kerupuk yang airnya jadi instalasinya di tempat sana. Jadi ini kayak invitation kemudian dikirim-kirimin ke blogger gitu. Ada message-nya juga kayak receh gitu lah. Tapi message-nya kita selalu subtle gitu lah. Jadi gak terlalu masukin gitu. Ini contoh desain-desain instalasinya waktu itu. Ini session yang kolaborasi dengan Indomie. Kaleng kerupuk itu tadi sih. Nah. Yang maksud saya eksperimental itu tadi itu. Jadi tadi kan kita punya event yang sangat berwarna gitu kan. Tapi kita juga bisa sesuatu yang lebih tone down. Jadi ini salah satu untuk branding di event arsitek di Surabaya. Namanya IAC. Indonesian Architect Convention. Jadi pengeksplorasi basic shape gitu lah. Ini pengaplikasiannya. Ini untuk klien jual stationery sih. Jadi kita main pattern yang seperti anak-anak gitu. Seperti notebook lah. Logonya sendiri itu kita kayak apa ya. Jadi inspirasinya dari wonder-nya juga. Jadi kayak orang kaget gitu loh. Jadi kita main di die cut-nya itu juga. Supaya bisa ganti-ganti warna. Ini buku guideline-nya. Brand guideline-nya. Ini lebih untuk itu sih. Photo direction untuk campaign-nya Bugasari. Jadi tiap tahun kita atur untuk foto-foto kreatif. Ini kopi. Basisnya di Surabaya sih. Jadi menginspirasi dari karena di sourcing dari Papua. Jadi kita main aksennya yang lebih tradisional cuman dikemas yang lebih modern aja. Ini contoh packaging dan serinya. Ini untuk corporate-nya IDN sih. Jadi kita manage untuk branding-nya juga sampai sekarang. Ini coffee shop, trilogy. Jadi kita selalu kasih storyline biasanya. Jadi kalau misalnya ini eventually everything connects. Jadi mengkonekkan kopi dan universe gitu lah. Ceritanya. Jadi sama grafiknya itu juga kita bagaimana kopinya itu bisa dipusat kayak matahari gitu lah. Semuanya mengelilingi kopi gitu. Trilogy. Ini untuk campaign-nya Uniqlo. Jadi kerjasama dengan Uniqlo untuk launching serisnya Field the Sea yang kolaborasi dengan artis-artis lokal. Ini 2017 udah gak lama juga. Ini seris bajunya. Ini coffee shop juga. Cuman di Bekasi. Jadi kita bikin kayak apa ini maskot. Ada maskotnya. Namanya kita panggil little nonsense aja. Jadi ya aktivitasnya ya kayak apa ya nonsense. Jadi dia mandi di kopi gitu. ya ada code-code lucu gitu lah kita bikin juga. Ini retailnya. Ini restoran juga di Surabaya. Untuk ini kita juga handle untuk scope sampai ke interior juga. Ini packaging untuk brush. Nah kita karena sourcingnya dari Banyuwangi kita coba ilustrasi. Jadi kerjasama dengan Mas Robi dari Jogja untuk gambarin landscape-nya gitu yang akan dipakai di packaging-nya. Lainnya sih ya beginilah. Benernya banyak sih. Bisa di cek di website aja sih. Jadi kadang ada yang apa yang temanya alien lah. Kayak gini. Ini juga nunjukin kayak apa pantat-pantat lucu cuman kentang gitu. Jadi kita expose pantatnya gitu. Kemudian ini juga ini untuk basha. Jadi kita bikin instalasi juga kayak robot ini. jadi ini dari bahan-bahan recycled. Kemudian kita kombinasi sama di dalamnya ini ada kayak iPad cuman kita bikin mini app-nya gitu supaya bisa berinteraksi sama orang. Jadi kalau dimarahin gitu dia sedih. Jadi robotnya masih ada di kantor juga. Ini untuk basha. Kita pakai augmented reality juga gini di event-nya. Udah kira-kira begitu. Wah luar biasa banget ya. Saya sebenarnya udah langsung kepikiran banyak banget pertanyaan buat diskusi sama Pak Danis. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi itu kita masuk ke sesi utamanya dulu kali ya. Sesi reviewnya ya. Karena udah ya selama tahun kita udah ada berapa karya yang dikirimkan untuk Pak Danis. Dan Pak Danis sudah lihat dan akan memberikan kritikan masukkan saran atau insight gitu. Silahkan aja langsung Pak. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. jadi gini aku bakal reviewnya overview aja sih jadi gak terlalu mendetail. Jadi dari mungkin dari lebih dari sudut pandang first impression gitu ya. Jadi kalau untuk detail-detailnya aku gak akan bahas ini. Jadi gini pertama untuk project ini ya work wildlife day jadi kemarin dikirimin 6 poster ini yang aku lihat jadi ini aku rutin based on yang menurut aku dari oke sampai yang kurang gitu lah. Mohon maaf. jadi tapi juga gini untuk pertama yang gambar kura-kura ini mungkin menurut saya gambarnya ini udah bagus ilustrasinya cuman mungkin untuk prinsip bikin poster itu kan harus ada apa ya orang bisa paham dalam waktu 3 atau 4 detik gitu. Jadi kalau lihat poster ini agak lama ngeliatin ini gambar apa gitu jadi 3 detik 4 detik cuman untuk komposisi typografi segala macam oke cuman mungkin kurang bold aja. Nah yang tengah yang gambar burung ini mungkin malah ngingetin kayak bird show gitu ke taman safari gitu jadi sense of urgency-nya untuk event ini gak ada gitu. gambar ini ternggiling ya ini agak susah dicerna juga jadi mungkin kurang jelas dari gambarnya juga cuman mungkin bagus untuk buku sih cuman untuk poster ya mungkin terlalu banyak detail gitu kemudian yang ini terlalu komikal sih jadi mungkin sama judulnya malah gak cocok mungkin judulnya lebih pendek aja yang lebih connect sama si foxnya yang lagi marah gitu 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 yang kuku ini malah gak kebajak jadi judulnya gak keliatan terus fokusnya juga bingung saya gitu yang terakhir lumba-lumbanya ini juga jadi mungkin text setengah ini gak perlu gitu loh jadi lebih difokusin ke nama event aja gitu jadi kalau misalnya aku dapat brief ini mungkin lebih solusinya simple-simple aja sih jadi misalnya main typography statementnya dikit gini cuman dimasukin ke apa hewannya jadi orang lebih cepat nangkep gitu lah stop extinction for living planet gitu aja sih terus tanggalnya berapa jadi visualnya strong 2 detik 3 detik itu udah dapat maksudnya gitu loh jadi gak terlalu banyak informasi disana itu sih ada komen gak atau terus terus lanjut pak lanjut pak oke sorry ya ini menurut saya aja ya gak apa-apa itu lebih baik itu terus ini nah posternya saya paham ini bukan dari style-nya David Carson jadi style-nya typography-nya eksperimental gitu cuman kalau untuk sebuah poster campaign ini malah takut bikin banyak masalah jadi kasusnya kayak poster yang di kanan ini ini kan film di Malaysia gitu cuman dipolisiin disana gara-gara itu ada babi terus itu kecil itu melayat jadi malah bikin masalah gitu jadi mungkin untuk kasusnya poster ini hati-hati untuk yang teks yang kayak ada monyet sampah kayak babi gitu jadi mungkin lebih di abstrakin lagi supaya enggak malah tambah salah persepsi aja itu menurut saya jadi nah mungkin gini kalau emang mau lebih chaos yang kayak David Carson eksperimental bisa cuman teks-teks yang apa ya istilahnya yang perlu disensor di-blurin aja lah gitu jadi lebih abstrak lagi gitu dan message-nya mungkin lebih ditonjolin gitu kemudian ada ini project namanya yang di-blurin aja di-blurin aja di-blurin aja maskotnya ini sendiri juga lebih diceritain background-nya jadi enggak asal nempel di packaging-nya gitu lah kan maskot juga penting jadi mungkin ada aktivasi untuk maskotnya ini lahir dari mana supaya anak-anak itu lebih tertarik juga gitu lah enggak tiba-tiba muncul gitu kalau misalnya kita yang bikin mungkin seperti ini jadi warna kan warna lebih ditone down jadi supaya lebih kelihatan healthy aja sih kayak lebih organik gitu lah jadi ya mama-mama lebih lihat oh ini lebih organik nih gitu kemudian get to you ini mock-up niat sih banyak ya materialnya jadi cukup oke identity konsepnya bagus tapi untuk briefnya itu kemarin aku baca ada mention healthy nugget juga gitu sih nah itu sebenarnya kasusnya sama-sama yang sebelumnya akhirnya tidak tersampaikan di packagingnya sehatnya dimana gak tau gitu loh itu satu kemudian targetnya kan tulisannya anak SMA gitu ya anak SMA kemudian Indonesia gitu mungkin kurang relate jadi mungkin kurang alay gitu lah istilahnya ini kan internasional banget good job buat high yes wow mungkin yang sekarang sticker banyak lagu itu kan yang agak alay-alay gitu loh yang sedikit absurd lah begitu kemudian kemudian ini packagingnya get to you yang susah membedakan rasanya sih jadi sekilas kalau misalnya di jajar di supermarket gitu ya mungkin ada chance orang salah ambil karena pertama semua kayak rasa keju karena terlalu fokus ke maskotnya ini kan jadi kan orange 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 semua jadi mungkin dibedakan dari warna jadi misalnya si seaweed ini lebih hijau jadi majoritinya mungkin hijau yang original yang lebih purple atau gimana gitu lah itu suggestionnya kemudian lain-lainnya ini sih jadi overallnya mungkin for me terlalu orange jadi doesn't look healthy juga jadi mungkin gini jadi packagingnya mungkin bisa ada storytellingnya gitu storytellingnya gimana bikin si nugget ini sehat entah pembuatannya atau gimana jadi diceritain juga di packagingnya kan sekalian ada komunikasinya di sana itu satu kemudian supaya gak terlalu orange diintroduce warna-warna yang lebih netral kayak yang di kanan ini jadi ada putih hitam terus ada yang hijau gini bisa merepresentasikan rasa lain jadi gak terlalu kayak orange semua kayak rasa keju semua gitu maskotnya pun aku bilang gini ini kan emang jual nugget jadi fokusnya maskotnya gambar nugget ya oke sih cuman banyak klien saya itu juga yang karena ke-lock dengan spesifik jadi apa istilahnya maskotnya gambar produk itu jadinya dia kalau mau ada produk lain susah untuk expand di bisnisnya jadi mungkin maskotnya lebih generic aja sih aku bilang mungkin dia berinteraksi sama nuggetnya lagi bawa nugget itu jadi supaya ke depannya lebih gampang kalau misalnya kliennya harus pivot untuk bikin produk lain gitu gak harus rubah lagi bikin storytelling maskot yang dipaksain gitu itu sih nah ini jika mah sebentar pertama lihat ini aku gak lihat sendiri jadi aku tunjukin ke project manajerku kalau lihat ini kayak gambar apa gitu semuanya say the same jadi kayak sosis gitu jadi kayak the genes of sausage kemudian ada yang bilang balon karena wah gak mungkin deh kan prebiotik berat gitu kan jadi oh usus nih ternyata habis baca konsepnya ternyata gambar bakteri probiotik gitu kan jadi mungkin apa ya bikinnya logonya mungkin terlalu setilanya apa ya terlalu literal aja sih jadi mungkin lebih mau lebih abstrak gak apa-apa benernya jadi supaya gak ngeling kayak sosis itu tadi karena disupport sama grafiknya ini tadi jadi grafiknya kan jadi kayak sosis juga jadi pengkanya itu jadi ini jual sosis satu apa jadi gak tau gitu nah untuk maskot ini mungkin untuk food pemilihan warna terlalu apa ya terlalu dull jadi kalau warna kan kalau untuk makanan biasanya kalau macd itu kan orange gitu kan jadi bikin lapar kalau hijau nya mungkin hijau bisa cuma kan bukan hijau gelap-gelap gini atau mungkin komposisinya salah juga gitu mungkin bisa lebih diexplore supaya lebih ada apa ya ya orang pingin makan gitu lah breadnya dan ekspresinya mungkin dibuat lebih fun aja sih ini kayak kaku gitu loh jadi kaku dan kalau dilihat ekspresinya yang semua itu mesti ada ekspresi lagi kayak creepy gitu lah istilahnya sorry ini packagingnya nah gini untuk packaging mungkin ditingkatin art direction di fotografinya jadi supaya orang bisa tahu rotinya itu kayak apa dalamnya cuman yang ada stylingannya paling gak jadi gak cuman roti di crop ditempelin gitu jadi ya apa ya menaikkan selera makan gitu lah warnanya juga pemilihannya yang lebih terang aja sih kalau gini kalau prebiotik kan istilahnya juga healthy food juga jadi harus di consider itu karena yang kalau warna-warna kayak gini itu kayak apa ya istilahnya kayak makanan moldi gitu loh moldi itu apa ya kayak jamuran jadi takut lah nah mungkin kalau dari logo segala macam mungkin apa ya pengaplikasiannya dari gambar probiotik mungkin bisa dari simple type-nya disini jadi gak usah semua harus dipaksain jadi kayak probiotik gitu jadi mungkin dari O-nya eh dari apa dari cuman I-nya atau logonya gitu atau ada karakter kecil di atasnya logotipenya gitu udah cukup sih warnanya juga kalau mau hijau lebih pilih yang lebih natural gini aja sih ditambahin diru gini juga bisa lebih kebaca juga lah gitu ini the mentalist ini ini rebranding ya jadi menurut saya kurang refine gitu sih jadi rebranding gini ini branding sebelumnya kalau aku cek di website-nya sih jadi kalau project rebranding biasanya kalau di kasusnya studio kita kita gak terlalu merubah terlalu banyak dari yang lama cuma kita kita ambil hal-hal yang bisa kita develop ulang menjadi hal yang baru jadi misalnya gini ini logo ini misalnya mungkin lebih flat atau apa lebih modern lah itu bisa diganti kalau key grafiknya yang dari website itu mungkin udah bagus ya aku bilang jadi kan kayak kreativitas dan imajinasi ada di fotonya anak-anak ini itu mungkin bisa di keep kemudian untuk rebranding kita tambahin aja jadi misalnya style untuk typografinya atau gimana kayak yang gambar yang kanan ini jadi gak harus di ubah total kayak gini sih jadinya malah agak apa agak off aja gitu yang ini 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 untuk International Design School ya jadi logonya mungkin bisa di eksplor sih jadi lebih ke kan kalau untuk universitas terutama design kan kalau kepikiran sih harusnya banyak warna jadi explore creativity gitu jadi gak stick ke satu warna jadinya kayak terlalu corporate kayak banking gitu untuk logo ini saya ngerti kalau dimasuk-masukin ke subdivisi gini cuman bakal susah ke depannya juga sih shape-nya pasti habis karena terlalu kaku juga jadi by the time ntar ada fashion design ada event-event yang lain master official design ntar malah bingung tambah bingung gitu istilahnya kemudian kurang ada konsistensi di typography-nya juga untuk yang ini nah ini maksud saya yang jadi untuk misalnya design school bisa di explore kan namanya ISOD kan itu menurutku udah menarik jadi ISOD itu bisa dimainin di type-nya aja sih singkatannya udah cukup oke lah kan toh ya biasanya orang-orang pake singkatan kan jadi misalnya apa kalau di Singapur roughless design RDI NUS jadi kan sudah ada singkat-singkatannya jadi dimasukin aja ke logo type-nya jadi kayak yang ini mungkin bisa kalau mau dynamic ya heap-nya jangan terlalu di restrik sama outline-outline aja jadi bisa ke ini kayak ada grafiknya kalau untuk arsitektur lebih geometris lah kalau fashion lebih ada kayak fabric-nya kalau grafik lebih sesuai ciritas masing-masing aja jadi gak dipaksain ke branding yang terlalu rigid gitu lah gitu nah ini 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 overall-nya aku paling suka sih jadi udah energinya brandingnya udah dapet sih cuman mungkin logonya ini kemiripan sama si Garuda kan Garuda kan di Indonesia jadi kan orang langsung spot gitu loh kecuali kan Garuda dari negara lain itu kan gak tau jadi hadapnya sama birunya kemiripan gitu jadi mungkin lebih diedit lah logonya gitu lah ini satu kemudian nah ini untuk guidelines-nya agak bingung saya karena yang di mono ini sama gradient kayak beda brand sama yang udah ada di sebelum-sebelumnya jadi yang ada biru orange sama ada bintangnya ini gak terreflect ke yang bagian mono jadi kalau di guideline sih biasanya kalau misalnya emang apa ya gak bisa single warna gitu ya gak usah dipaksa sih sekalian aja gray skill gitu kalau gradient-nya ini juga malah gak kelihatan logonya aslinya ini kayak gini kemudian mungkin ada inconsistency disini ini yang mungkin supaya logonya kelihatan ya jadi ada placeholder-nya putih di belakangnya cuman ada dua ini yang agak off aja sih jadi kayak gak konsisten kalau mau ada apa istilahnya placeholder putih belakangnya sekalian aja sih nah ini maskotnya kurang energetic istilahnya kan tadi udah ada garuda ada warna-warnanya udah berenergi gitu jadinya pas liat maskotnya malah turn off orang jadi kayak burunya capek gitu loh kalau dilihat matanya sorry sorry kayak ini loh kayak kurang tidur burungnya jadi yaudah deh terus kayak motionnya mungkin lebih dinamis aja sih kayak orang lagi berolahraga itu yang penting sih jadi supaya energinya juga kelihatan di burungnya tuh nah ini sama jadi kayak terlalu kaku gitu lah istilahnya nah maksudnya untuk warna jadi supaya gak terlalu kepentok juga warna ini kan lebih modern juga jadi shape-shapenya bisa di combine jadi lebih introduce banyak warna warnanya juga bisa direpresent ke sportsnya aja sih dan maskotnya juga ini aku kasih contoh dari Rio Rio 2016 itu kelihatan fun gitu loh ada semangatnya ada kalau dilihat brandingnya dia posenya banyak jadi tiap-tiap kayak running dia ada terus tenis dia juga ada posenya juga dan lebih fun lah udah thank you ada yang ditanyain wah luar biasa banget ya tadi insight-insightnya ya saya sih pengen simpulin dulu cuman mungkin tahan dulu ya pastinya dari tadi komentar-komentar kritikan-kritikan yang membangun gitu pasti berguna gak cuman buat mahasiswa yang di review ya tapi juga buat hadirin yang lain gitu pasti jadi insight yang menarik tapi mungkin sebelum sebelum kasih ruang diskusi yang lebih luas kita masuk ke sesi diskusi yang lebih sepit dulu ya kasih kesempatan buat para mahasiswa yang di review karya-karyanya hari ini untuk memberikan pertanyaan tanggapan gitu atau bentuk diskusi apapun lah gitu jadi kami buka ruang diskusinya jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan ya terutama bagi yang di review karyanya hari ini bisa langsung raise hand jadi bisa kami langsung lihat disini dan kami unmute gitu atau bisa juga lewat chat ya bisa lewat chat juga gitu silahkan mungkin tadi ada berapa karya yang sebenarnya menarik banget untuk digali lebih dalam lagi yang mana yang mana Pak mungkin bisa bisa dibahas lagi karya yang tadi ya yang packaging ya tadi Pak Dari sempat bahas tentang aspek storytelling gitu mungkin bisa bisa dikasih gambaran lebih detail gimana sih kita membangun storytelling yang baik tapi mediumnya lot packaging apakah di sisi sisi belakangnya atau apakah dari shipnya sendiri bisa dibangun gitu ya silahkan jadi storytelling kan banyak macamnya jadi aku kasih contoh referensinya aja sih jadi kayak apa ya ya ada aktivitasnya disana yang berinteraksi dengan produknya jadi emang kalau misalnya mau mengkomunikasikan tentang kesehatan jadi ya mungkin diceritain langgetnya itu dibikin kayak gimana gitu lah sesimpel itu sih misalnya jadi ya cuma tetap harus kayak gini kan lebih banyak ke brandnya jadi lebih tunjukin ke get to you-nya gitu logonya atau gimana kemudian si si maskot ini lagi berinteraksi kayak lagi ngapain dan tiap box kan bisa beda-beda jadi kan lebih menarik mungkin yang yang kacang tolo dan yang rasa seaweed itu dia mungkin bisa explore di mana kandersi atau lagi panen seaweednya atau gimana gitu lah dan variasi itu bisa bantu banget ya kita bikin variasi packaging lebih menarik gitu kali ya terutama ketika di jejer begini kita kan gak terlalu monoton kayak seri juga jadi gak terlalu monoton gitu jadi dengan kata lain bisa dibantu dengan menciptakan sebuah narasi dalam sebuah packaging gitu Pak ya iya betul begitu untuk ngasih apa namanya semacam seperti ada keterikatan atau keterkaitan antara produk customer dan produk seperti itu mungkin Pak ya iya betul sangat menarik sekali ya yuk dipersilahkan siapa yang ingin bertanya kayaknya ada tuh ada Calvin nya nih Calvin karyanya yang get to you ya silahkan Calvin betul Calvin silahkan Calvin saya Calvin dan get to you sebelumnya mau berterima kasih untuk komentar-komentarnya kritik-kritiknya sangat membangun saya punya pertanyaan kan tadi saya lihat untuk dari ScienceWork sendiri juga ada pengalaman dalam buat para mascot gitu kan kalau dari Kakak Adani sendiri ada tips and trick gimana sih cara mascot yang efektif kayak mascot sebuah brand yang efektif yang efektif ya susah nih based on pengalaman dari sendiri aja ketika bikin mascot tuh yang seperti apa sih yang sebenarnya kira-kira tuh oke gitu ya tadi ya mungkin salah satunya kan udah sebutin ya mascotnya bisa lebih style gitu ya bisa nggak terpaku pada satu produk tertentu gitu tapi dia bisa fluid gitu lah ya bisa berkembang gitu mungkin ada lagi nggak yang lain itu satu tadi mascot yang fluid itu kemudian kita biasanya kalau bikin mascot sih kita bikin apa ya istilahnya universe-nya dulu sih jadi ilustratornya sih biasanya mikirin dia itu kok bisa lahir dari mana dia itu bisa muncul dari mana jadi tapi harus dikonekin ke kliennya juga ke produknya apa ke servisnya jadi disitu jadi kalau kamu udah ada storyline-nya segala macam bahkan ada dunianya jadi misalnya kita kan ada bikin event juga namanya wonderfest gitu jadi untuk yang eventnya nanti kita udah bikin dunianya kayak world-nya gitu lah itu juga mulai di introduce juga dunianya kemudian temen-temennya siapa terus dia itu cara ngomongnya gimana kamu kan sempat mention untuk karakter yang ini kan ada keyword absurd itu kan ya absurd ya jadi dari desain karakternya sih dibikin lebih absurd ya aku kurang jelas absurd cuman kalau absurd di bayanganku itu lebih nakal lagi gitu sih jadi lebih nakal gak terlalu plain jadi nakalnya kurang gitu loh yang kemudian mungkin bisa di relate sama ke apa ya persona yang mau beli sih jadi misalnya anak SMA kan nakal-nakalnya ya dibikin nakal aja kayak anak-anak SMA gitu jadi misalnya kalau konteksnya Surabaya ada maskot gini gini kan kalau kaget gini ya di translate kayak anak-anak SMA Surabaya misalnya hei co gitu jadi kan lebih seneng gitu loh orang-orang jadi lebih relate aja gitu gitu sih cukup gak jelas gak dari Kevin ada pertanyaan lagi mungkin itu aja SMA mungkin mau ini aja sih Kak mau pinpoint kalau kemarin kan untuk yang proyek ini ada buat desain social media juga nah di desain social media ada ini sih ada sedikit storytelling kayak karakternya memperkenalkan memperkenalkan varian-varian rasanya jadi kayak dia sedang menyelam untuk yang varian seaweed terus kayak dia sedang di area gunung berapi untuk varian barbecue seperti itu sih cuma mungkin ya oke kalau emang udah ada di sosmednya gak apa-apa sih jadi jadi sticking pinnya itu yang kalau sosmed itu kan lebih mestinya apa ya kalau kalau udah post lupa jadi mungkin kalau ada storytelling kamu masukin di kayak website gitu jadi orang bisa lebih paham juga sih biar permanen gitu tahu ceritanya kalau biasanya sih ada yang bikin komiknya jadi komiknya konsisten gitu sih jadi bikin terus gitu jadi itu kan potensial ke merchandising jadi bisa dibilang dipikirin dulu karakternya itu tuh ketika tahap konsepsi gitu kali ya ketika mulai sketsan dipikirin gitu dunia seperti apa sifatnya apa keseptaannya apa gitu bisa gitu kali ya jadi ketika nanti tadi mungkin tetap berhubungan dengan tadi ya ketika dia masih berkembang tadi ya masuk sebuah iklan TV ketika dia ketemu satu hal nah karakter itu udah terbentuk tuh dan jadinya konsisten berkonsisten media tersebut begitu begitu kali ya Pak dan kalau bisa-bisa sedalam itu jadinya karakternya juga kuat masih maskot ini saya malah kepikiran kalau yang nugget ini jadi kayak anak SMA gitu malah terdampar di dunia nugget gitu jadi semuanya nugget jadi itu kan universenya lebih fleksibel jadi nuggetnya nuggetnya malah jadi monster-monster kecil atau apa gitu ya imajinasi aja sih jadi ntar kalau mau expand bisnisnya ada makanan lain gitu ya lebih gampang kan tinggal ada ceritanya teleport ke dunia mana gitu gitu ya selain berarti secara secara konsepnya dalam gitu sebenarnya buat akhirnya nanti bisa buat kliennya jadi added value juga gitu ya aset yang berharga gitu gak cuman buat satu produk atau one-off gitu ya pada pandanis biasanya kita purpose gitu juga flexibilitinya itu tadi thank you Kelvin masih ada pertanyaan lagi dari Kelvin enggak itu aja terima kasih ya kak thank you thank you Kelvin kita masih buka pertanyaannya masih ada waktu sekitar 15 menit untuk para mahasiswa yang di review untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ayo nih kesempatan yang berharga kan ya mungkin kalau gak sekarang ya gak ada waktu lagi gitu ya betul feedback langsung dari sambil menunggu saya ajak ngobrol lagi aja kali ya ke Pak Danis saya ada satu hal sih yang saya ingin tanyain dari tadi kalau lihat portfolio-nya Pak Danis ini tuh dan science work secara keseluruhan terutama di karya-karya seperti instalasi ilustrasi gitu ya termasuk project specimen work sculpture gitu kayaknya walaupun namanya science work paradoxically karya-karya itu entah kenapa kalau saya lihat deket banget dengan fine art dengan fine art dengan sculpture dengan tadi ilustrasinya banyak juga yang parodikan the creation of Adam gitu ya ada monalisanya juga kalau gak salah terus instalasi-instalasinya juga sangat artistik banget gitu loh itu menarik banget buat saya mungkin yang pengen saya tanya buat Pak Danis ini tuh ada gak sih pengaruh fine art di diri Pak Danis sendiri dan mungkin buat di sharing buat teman-teman di sini perlu seberapa jauh sih memahami fine art itu sebenarnya kalau fine art saya kan benarnya backgroundnya bukan anak fine art juga cuman ya suka ya suka all things nice gitu lah Pak yang bagus-bagus suka gitu loh ya otomatis kalau karya seni ilustrasi gitu suka suka aja jadi ya emang gimana ya ngomongnya kembali ke baliknya ini kalian tadi ya kembali ke karakternya science work eksploratif gitu ya jadi terbuka buat all things nice kalau gitu kalau boleh dibilang apa sih yang jadi influence-nya science work atau padanya sendiri influence-nya udah ada di namanya brandingnya itu kan science kan kan luas kan jadi ya kadang ya baca-baca lah kadang jurnal ilmiah gitu lah kayak apa tentang binatang ini spesies itu gitu-gitu suka juga ke musim-musim gitu juga suka ke acara-acara desain suka terus baca-baca space gitu itu juga suka terus desainernya juga mirip-mirip juga kebetulan yang di kantor gitu jadi ada yang apa suka art-art yang lama apa kok lama yang klasikal gitu-gitu jadi biasanya dia selalu gambarnya itu agak asem gitu kita coba masukin jadi satu gitu jadi benernya inspirasinya dari ya apa ya dirilaf gitu lah kamu suka apa gitu ya dimasukin aja konsisten ya tadi dengan semangat eksperimen dan eksploratifnya gitu ya jadi semua banyak lihat banyak baca tinggal connecting dots-nya itu lah kadangkan connecting dots-nya atau project apa komersial gitu ke yang itu yang penting gitu ya mungkin itu justru kuncinya kali ya jadi kalau buat banyak mahasiswa yang justru gak banyak lihat gak banyak denger bahaya ya iya iya sering-sering apa lihat-lihat yang lain aja lah jadi jangan ketutup desain-desain mulu bosen lah ya suka apa ya itu dipelajarin hobi hobi binatang ya didalemin lah hobi taneman didalemin motor didalemin Pak Danis sambil nunggu-nunggu nih ya ngobrol-ngobrol lagi ini kita nih ini tadi saya lihat karya-karya jadi ada science ada yang lucu-lucu gitu ya ada yang apa ya kayak tadi apa namanya ngambil pantatnya apa pantatnya kentang gitu ya ada segala macam lah ada beberapa grafik-grafik yang memang lucu-lucu gitu ya yang identik banget dengan yang bermain-main seperti itu ya fun gitu kan eksperimen nah ini kok tau nih Pak Pak Danis waktu ini kan berkenaan dengan trend design gitu yang mau diangkat gitu ya misalnya katakan design style yang mau diangkat dalam menggarap sebuah proyek itu gimana Pak Danis apakah memang sudah ada udah ada briefing dari kliennya eh nanti berhak gue yang lucu-lucu ya gitu kan atau dari Pak Danis nih wah kayaknya lucu nih kalau dibikin begini nih dengan eksplorasi sendiri gitu itu gimana Pak Danis kalau dari kliennya sendiri sih yang approach ke kita biasanya ya pertama membebaskan sih jadi sekarang itu prinsipnya gini gue udah bayar lo ya lo yang mikir lo lo coba propose designnya gitu yang style-nya itu gimana jadi disana kita coba eksplor lah gitu biasanya untuk submission juga kita propose beberapa opsi juga kayak style-nya bagusnya kayak gini kalau mau kayak gini juga bisa cuman kita eh kalau mau bagus ya kayak gini gitu lah kita ngeput satu konsep yang lainnya kayak eksplorasinya aja sih jadi supaya tahu itu komparisinya jadi jangan kalau kliennya udah minta style tertentu coba diproposasi yang menurutnya untuk designnya lebih 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 dari awal udah dikontrol klien udah sampai terakhir bener tuh udah hidup matinya di klien udah begini begitu pak ya table-nya designernya dulu lah kalau bisa di awal itu yang take charge lah yang kalau bisa kasih konsum jadi jadi bener-bener konsep itu dipikirkan secara matang begitu pak ya sebelum di propose ke klien gitu bener oke silahkan kami masih buka pertanyaan oh ini ada nih pertanyaan nih dari ini bukan dari masa sendiri ada pak berian Alvin Haranto mengangkat tangan silahkan mungkin pak boleh nyalain kamera dan mic-nya saya saya pakai hp jadi kalau gerak-gerak dan apa mohon maaf gitu mungkin saya mau bertanya lebih kesini sih sebentar maaf oke jadi kan kalau tadi mungkin beberapa karya yang sempat dibahas sama pak dan Nis itu memang kebetulan ada yang karya dari mata kuliah yang saya ampuh juga gitu nah mungkin saya kalau cerita dikit gitu ya kendala-kendala atau mungkin tantangan gitu ya tantangan selama anak-anak mengerjakan gitu ya itu kadang begini pak seringkali seringkali anak-anak ketika ketika ketemu klien kok kayaknya klien kayak gak ngerti mau ngapain gak ngerti dia itu sebenarnya mau desain yang seperti apa jadi ngomongnya saya mau ABCDE terus kita coba bikin atau ya mungkin desainer-desainer atau anak-anak coba bikin ABCDE kok masih enggak gitu ya terus tiba-tiba dia pelan-pelan dia ganti oh kayaknya bukan ini deh hanya DEFB dan apa segala macam gitu nah hal ini akhirnya kadang membuat anak-anak atau mahasiswa atau mungkin desainer-desainer itu suka bingung jadi seperti apa ya yang klien mau gitu dan akhirnya itu mungkin bingung gitu ya memilih akhirnya solusi visual itu baiknya seperti apa nah akhirnya mungkin yang mau saya tanyakan gitu ya ke Pak Danis dan mungkin Bapak-Bapak moderatornya gitu ya gimana sih mungkin pendapat Pak Danis kalau selama ini atau mungkin boleh cerita gitu ya kalau menghadapi klien klien gitu ya yang seperti itu seperti apa sih Pak gitu apakah seorang desainer gitu ya memang kadang perlu membantu memahami dan mengarahkan klien juga gitu ya supaya arahannya itu bisa lebih clear gitu ya karena kadang tadi kalau kita kita cuma ngikutin klien ya jadi bingung sendiri gitu proyeknya gitu dan itu mungkin saya suka rasakan kelihatan gitu di proyek beberapa mahasiswa ini kok kayak bingung ya desainnya mau ngapain mungkin begitu sih pertanyaan dari saya Pak Alvian Pak Ade dan Pak Danis terima kasih Pak Brian terima kasih pertama sih jadi harus tahu dulu kliennya gimana sih jadi kalau mahasiswa juga mesti tahu dosennya juga gimana style-nya gimana jadi kalau dulu waktu aku kuliah juga sama jadi kalau misalnya oh si dosen A ini backgroundnya dari studio mana jadi aku coba push stylenya itu yang kayak gitu kemudian kan itu udah ada benang merah lah paling enggak dia suka stylenya kayak gitu kemudian kita pas jadi designer juga harus kasih input sih jadi solusi tadi kan aku udah bilang jadi mungkin lah kita mendesain cuman kita harus kasih strateginya juga reasoning kenapa design kamu bisa bekerja untuk bisnisnya klien sih sebenarnya klueless sih tentang design dia taunya tentang bisnis bisnisnya dia jadi kita harus bicara level bisnisnya dia juga misalnya ke depan bisnis lo ntar bisa dibak kemana dengan branding kayak gimana gitu lah jadi jangan hadapin klien eh ini desain ku stylenya gini gini waduh enggak bisa sih jadi mesti ada elemen bisnisnya kamu masukin ke presentasi tadi kan jadi kayak problem solving juga untuk apa ke depannya lah bisnisnya kliennya itu nanti kayak gimana klien pasti lebih appreciate kayak gitu malah susah ngomong dia oh ya oh ya bagus gitu jadi malah lupa desainnya oke deh ini aja gitu malah lebih cepat ke approve gitu sih balik-balik ke marketing marketing lagi pak ya kenapa balik-baliknya ke marketing lagi yang ditawarkan gitu pak ya bukan marketing sih apa ya kita desainernya jadi pakai sepatunya onernya gitu aja oh ya gitu aja ini ada ada yang pertanyaan nih pak Avian melalui oh belum itu belum oke oke cukup ya thank you pak Avian pertanyaannya ya karena emang waktunya juga udah udah menuju ke sesi Q&A secara umum kita maju ke sesi tersebut ya tapi mungkin sebelum masuk ke sesi tersebut saya mau kasih sedikit kesimpulan dulu kali ya gak apa-apa ya kesimpulan untuk sesi review tadi yang dibawakan oleh pak danis ada 4 poin yang saya dapatkan dan ini mungkin jadi insight yang bisa berguna buat semua pertama itu aspek simplicity gitu ya sepertinya nih menjadi style yang recurring nih gitu ditekenin lagi berkali-kali kalau membuat satu desain itu tuh mungkin gak perlu terlalu detail gitu ya dan terlalu banyak hal yang ingin dibicarakan sekaligus dalam satu karya atau satu tampilan karya jadi itu kayaknya style yang yang tadi juga ketika memberikan kritikan dan masukan juga berkali-kali muncul di situ kedua itu adalah sensitivitas tentang warna ini juga sepertinya jadi hal yang penting ya karena banyak sekali kalau tadi saya lihat gitu karya-karya mahasiswa itu yang sebenarnya bisa banget di improve adalah pemahaman terhadap warna ya sensitivitas terhadap warna gitu kalau warnanya lebih tadi ya lebih enggak terlalu ramai misalnya atau enggak terlalu kelihatan ya kalau enggak terlalu kelihatan ramai jadinya bisa lebih terlihatan sehat segala macam gitu ya jadi aspek sensitif terhadap warna itu penting banget dalam merancang karya dan yang ketiga itu yang menarik juga adalah sensitivitas terhadap budaya gitu ya seperti tadi ketika bahas beberapa karya karyanya yang poster Papua misalnya mesti memahami aspek-aspek budaya yang ada di Indonesia gitu misalnya kalau desain itu dihadirkan di Indonesia ataupun dengan beberapa karya lainnya mesti memahami bagaimana karya desain tersebut hadir ya dalam masyarakat gitu dan terakhir aspek storytellingnya yang sudah sempat kita diskusikan tadi kita gali lebih dalam bahwa itu bisa bantu banget mengembangkan sebuah brand atau produk gitu dan gak jadinya gak sekedar brand aja tapi ada satu value yang lebih dalam gitu dan bisa jadi sesuatu yang dikembangkan bahkan bisa berkembang ya dari saya sih itu ya sih Pak mungkin tadi Pak Dona simpat buat terakhir Pak ya kesimpulan terakhir ya kita langsung masuk aja ke sesi Q&A tadi bener Pak Dona kayaknya udah ada yang bertanya nih di chat mungkin boleh dipilih Pak satu Pak oke di di chat nih ada yang bertanya nih selamat malam sorry pertanyaan dari Fahmi Juri pertanyaannya selamat malam Kak Dani sih saya ingin bertanya dalam sebuah studio desain role apa saja yang menjadi standar minimal dan diawali berdirinya ScienceWork bagaimana cara mencari klien terima kasih cara kasih terima kasih terima kasih langsung jawab Pak silahkan langsung aja boleh silahkan Pak langsung aku jawab kalau di awal berdirinya cari jadi lewat pertama teman-teman dulu sih jadi circle kemudian sering working aja di area jadi disana kan ketemu teman jadi ya pasti dikasih kerjaan dari sana dikenal-kenalin yaudah dari situ sih awal-awalnya begitu kalau maksudnya standar minimal ini apa ya enggak ngerti standar minimal ya mungkin ini kali apa dalam satu tim kerja desain itu tuh perlu ada siapa aja gitu nah disini tambah ini seperti project manager art director gitu mungkin minimalnya perlu berapa orang gitu dan perlu berapa role untuk jalan lah gitu silahkan Pak Danis oke kalau di di studio sih simple semua sih jadi kalau kasarannya emang kita kadang serabutan kerjanya jadi aku sendiri kadang jadi project managernya ngurusin klien yang emang nge-click sama saya jadi lebih smooth lah kemudian ada klien yang emang nggak klik gitu ya project manager saya yang jalan-jalan jadi misalnya lebih klik sama project manager saya yang lebih ada yang lebih klik sama desainernya ya desainernya ender langsung sih jadi disini kita role-nya sih ya campur-campur sih jadi creative director juga bisa art director bisa jadi desainernya illustratornya juga kadang jadi creative director art director campur lah yang penting apa ya kita harus ada efisiensinya disitu kan kita nggak bisa hire banyak orang gitu lah jadi project manager kita paling satu di Surabaya satu di Jakarta ini udah harus efisien juga kalau emang kayaknya bisa diendel si designer aja gitu cocok-cocokan oke kemudian apa bentar ada yang ada yang tanya harga teman ya ya mungkin saya bacakan dulu kali ya mungkin saya bacakan dulu dari atas kali ini ada pertanyaan dari Syarifah saya bacakan ya Mas Danis I do really adore your works tertarik banget tentang pendekatan bisnis dalam desain seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk desain yang sudah pernah dibuat science work misalnya selatu desain dan seperti apa pendekatan bisnisnya dan apakah works terima kasih cukup jelas gak pertanyaannya Pak Danis bingung gimana gimana mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi ya Syarifah di bawah di pos ulang pertanyaannya apa yang bertanyakan karena ini sepertinya agak memingungkan di pertanyaan kita lanjut dulu kali yang pertanyaan lainnya pertanyaan dari Z apakah di awal-awal dulu ada harga teman nah pertanyaan sampai sekarang masih ada lah foto teman gak dikasih harga teman oke bisa dielaborasi lebih jauh kali tentang harga teman bagaimana sih harga teman itu eksis gitu ya dalam-dalam science work terus gimana menghadapinya gitu kali mungkin dong semua teman kasih harga teman atau kapan mesti bilang stop atau kapan mesti tadi ya mungkin malah pro bono gitu ada gak seperti itu oke kalau pro bono sih so far sih belum ada kecuali untuk projek-projek kita sendiri pro bono belum ada cuman kalau harga teman itu kita bagi aja sih jadi gini jadi jadi kita lihat dulu orangnya jadi gak harus teman juga jadi waktu kita pertama ketemu klien jadi kita lihat orangnya gimana orangnya gampang apa apa bakal susah nih proyek atau apa jadi kita estimate dari sana kalau harga teman sih itu tadi kita fleksibel aja jadi kalau misalnya studionya lagi sepi jadi of course kan kita slightly nurunin harga istilahnya gitu jadi kan supaya studionya bisa running lah itu gak tau masuk harga teman atau enggak kalau studionya lagi full misalnya ya lagi mahal-mahalnya aja jadi beli-beli waktu gitu lah jadi ada pun teman yang minta harga teman ya mesti ikut schedule aja soalnya sering juga eh bikinin dong ini kan logo aja lah diketik aja lah lu kan gampang ketik gitu loh ya sering kayak gitu yaudah lu mau minta berapa gitu ya aku selalu tanya budgetnya berapa dulu aku kalkulasi sama yaudah kita deal aku mau kerja tiga hari aja ya terus jangan revisi aku gituin sih jadi kadang oke lah aku gak ngikutin ego aja jadi kadang teman masih yaudah deh gue kasih lu satu juta setengah lah lu ketikin logo cari aku phone yaudah satu hari aja ya yaudah gilinya itu setelah itu ya nambah dong gitu jadi itu bisa buat inisial sama bisa buatnya juga ya selain networking ya ya maksudnya jadinya flexible aja lah jadi gak usah terlalu kaku yang nurutin apa ya kalau desainer kan egonya kan tinggi aku harus the most expensive in town ya gak bisa lah itu aja sih udah mungkin bisa jadi satu word of mouth yang bagus gitu kali ya siapa tau temannya juga kasih good word of mouth ke teman yang lain harapannya begitu tapi makanya itu kalau yang teman tadi aku limit waktu aja kan teman kan tapi ada batasan ya gitu loh begitu sih thank you for sharing pengalamannya Pak ini kami tetap buka pertanyaan lewat ini juga ya recent ya jadi supaya bisa interaksi langsung juga lebih seru kali jadi jangan malu-malu nah ini ada satu nih Pak Eston Kamelang mau letih silahkan Pak selamat malam Pak Deniz selamat malam Pak selamat malam Pak Eston ya tadi iya selamat malam Pak Deniz selamat Pak tadi saya sangat apa senang ya reviewnya ini dari Pak Deniz untuk karya-karya Mas Cua bukan saya tertarik di poster tuh Pak ini saya 700% bahwa poster itu memang berbicaranya lewat gambar apa namanya less apa text gitu ya jadi tadi Pak Deniz bilang dalam beberapa detik orang bisa ya attention ya poster ya ini apa namanya ya saya ngadapi juga dulu saya ngadapi sejujut tuh kalau atas tugas poster tuh susah jadi semua ditaruh di situ jadi kayak apa namanya ya kayak ilustrasi jadinya nah apa namanya tadi ada contoh dari Pak Deniz bagus ya sangat kuat powerful nah saya mau bertanya nih pengalaman Pak Deniz kan di memang poster ini kan saya terdiri sama saya mau bertanya nih pengalaman Pak Deniz nih ada tugas poin Indonesia ya mungkin tradisinya beda atau beda nih Pak itu kira-kira Pak pertanyaannya apakah cukup jelas Pak secara Pak Eston terus Pak mungkin boleh sekali lagi Pak singkat pertanyaannya seperti apa Pak pertanyaan saya begini tadi awalnya kan intro aja saya setuju dengan apa namanya review Pak Deniz tentang poster 100% setuju apa namanya saya pertanyaannya begini Pak Deniz ini kan pengalamannya di Singapura ya di luar apakah ada perbedaan Pak apakah ada perbedaan menghadapi klien di Singapura dan di Indonesia nah ketika di Singapura apakah Pak Deniz ini berinteraksi langsung dengan klien atau melalui ekon eksekutif gitu itu Pak pertanyaannya oke cukup jelas ya Pak Deniz silahkan Pak kalau di Singapura sama Indonesia sih saya lebih suka di Indonesia sih jadi karena bahasanya lebih enak jadi kadang kalau ketemu orang Surabaya lainnya ya bisa ngomong Jowo gitu istilahnya lebih mas gitu pendekatan budaya ya Pak iya ada kayak gitu-gitunya lah kalau Singapura kan lebih kaku aja jadi harus ada lokal yang bisa berkomunikasi dengan kliennya sama kayak sekarang kita ada klien Singapura juga cuman memang ada yang manage aja sih yang bisa singlish yang lebih enak ngomongnya sama mereka gitu Pak oke kalau di Indonesia juga ya sama aja cuman saya sendiri gak manage klien cuman ada klien yang mau saya manage kamu sama PM-nya gitu sama bosnya gitu ya sama Denny saja yaudah yaudah ya ternyata lebih klik dan lebih smooth jalannya ya diladenin tapi yang gak klik sama saya itu lebih banyak kenapa itu Pak Deniz kenapa itu Pak Deniz soalnya gini kadang kan ada yang suka straightforward gitu yaudah aku maju biasanya kalau PM-ku itu lebih halusan lah istilahnya kalau orang Jawa kalem lah jadi ya lebih seneng digituin ya monggo gitu ada yang gak suka gak 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 suka gitu yaudah sama Pak Deniz aja gitu oke fleksibel Pak intinya oke terima kasih Pak Deniz terima kasih Pak terima kasih Pak Eston untuk pertanyaannya ya sama-sama kita lanjutkan ya ini ada yang bertanya lagi kami masih buka pertanyaan untuk langsung secara langsung resen gitu ya mungkin lebih enak dibandingkan lewat chat karena bisa interaksi langsung tapi ini ada ada lagi nih pertanyaan lewat chat selamat malam dari Deniz selamat malam Pak Deniz tarik dengan nama Sciencework apakah dalam desain kakak ada unsur sains saya sendiri terima kasih mungkin tadi sebenarnya kalau ngomongin nama udah seperti jawab ya tadi ya lab experimental lab itu ya tapi dari Pak Deniz ada mau ditambahin dari pertanyaan ini oh ya ada sih jadi kan kadang kita masukin unsur apa ya ke alien itu kan sains juga astronomi itu logik gitu kali ya dengan robot robotnya gitu iya ada robot-robotnya itu kan sains kan dulunya sih namanya Sciencework sendiri itu kalau misalnya si Deniz tertarik itu dari pameran jadi tugas TA sih tugas TA saya waktu di Singapura dulu namanya Sciencework juga temanya Clone War jadi ini saya bikin exhibition mini gitu di online jadi invite artis-artis juga bikin karya tentang opini mereka terhadap cloning gitu mau setuju mau nggak jadi diungkapkan di pameran itu lah jadi melalui karya awalnya sciencework gitu sih jadi karena terus kembali Indonesia bikin studio ya tetap sciencework gitu kan core-nya emang suka gitu-gitu yang science fiction apa gitu menarik menarik ya atau belakang berdirinya sciencework berarti ya namanya ya tugas TA kok siapa tau ya tugas TA mahasiswa para mahasiswa yang dihadirin disini bisa jadi nama studio juga nanti ya boleh kita lanjutkan ya ini ada pertanyaan dari island tapi islandnya kayak ada disini deh mendingan langsung tanyanya gimana island oke silahkan malam pak eh kak danis aku mau tanya kalau misalkan kan buat bikin desain gitu misalkan terus kita nggak tau patokan harga yang tepat gitu loh kayak misalkan kita desain satu logo kayak nggak tau kita tuh mau suruh orang bayar berapa gitu jadi kayak kita harus pikirin dari waktu kita atau kerumitannya atau kayak gitu thank you jadi thank you jadi agak susah juga jadi harga harga patokan itu kalau kita sendiri ya jadi kalau kita sendiri di desain itu tergantung waktunya kita acuannya harus dari waktu sih jadi tingkat kerumitan itu kan udah relate ke waktu kan jadi semakin rumit semakin panjang jadi patokannya harus waktu sih jadi anggap aja kalau gini aja kalau studio kita total operasionalnya berapa gitu ya harus dihitung di situnya sih jadi kalau kalian yang freelance-freelance dihitung aja living cost kalian itu berapa ya dihitung dari sana kalau misalnya kelihatan projectnya lama gitu ya kelihatannya aku bisa melakukan selesai ini dua bulan ya dihitung aja dua bulan tapi ya jangan maksudnya dipas-pasin dengan living cost tanpa untung gitu loh kan harus ada cuannya juga itu ada marginnya juga di sana istilah istilah yang kerennya mungkin sustainable ya iya jadi kan namanya kerja kan pengen untung juga jadi pas-pasan gitu loh daripada nanti ngerundel projectnya aduh gue cuma dibayar segini ya kan salah dia sendiri kan salah desidernya sendiri iya soalnya kalau misalkan awal-awal gitu kan misalkan kita patokin satu logo itu 500 ribu kita sendiri merasa itu agak mahal gitu kayak ini kemahalan gak ya buat kita tagi ke dia kayak gitu loh pikirnya tuh logonya bikin berapa lama oh oke kalau sehari ya gak apa-apa lah kalau cuman sehari udah approve ya gak apa-apa kalau udah satu logo dua bulan 500 ribu ya gak mau lah gila oke makasih kak ya patokanmu di waktu aja lah terima kasih Eland untuk pertanyaannya terima kasih Eland ya mungkin next pak adona mau membacakan pertanyaan dari oke ada pertanyaan lagi nih tadi Dennis udah ya dari Edwin dari Edwin nih malam kak Dennis saya ingin bertanya apakah ScienceWorks membuka kalau uang lain untuk intership terima kasih bagaimana tutup Adonis susah kalau online susah kalau online Indonesia Edwin sekarang gak dulu ya gitu ya iya cuman hiring masih sih jadi yang biasanya repotnya sekarang kan mesti cari yang udah experience sedikit betul 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 mau ngajarin susah soalnya oke saya lanjutin ya mungkin saya lagi ini ada pertanyaan dari Syarifah ini tadi diperbaiki pertanyaannya ini udah lebih jelas kayaknya mungkin pertanyaannya lebih keminta sharing aja sih ada gak tadi ya ketika ketika Pak Dennis bilang bikin proyek itu tuh mesti berusaha duduk di atau pakai sepatunya si klien gitu ya in the client shoes ada gak pengalaman seperti itu satu proyek diceritain silahkan mungkin Pak Dennis oke jadi sebenarnya desainernya kita sih semuanya aku mintanya gini jadi kamu harus desain itu apa ya bukan untuk klien jadi kamu kayak kliennya yang desain semuanya sih jadi pendekatan bisnisnya itu apa ya make sure gak cuman desain tadi aku udah jelasin jadi dia harus lihat bisnisnya itu dari desain itu bisa ngeling kemana jadi bisnisnya jadi kayak kemarin misalnya kalau bahasa market gitu jadi kayak ada ada klien restoran juga jadi ya ek aja lu yang punya restoran mau bikin apa restoran ini supaya misalnya instagramable ya disana di push aja sih gak nunggu requestnya klien gitu lah ini untuk semua kasus untuk semua klien kita kita hidupin kira-kiranya jelasin panjang dengan kata lain dengan kata lain desainnya itu yang dipropos ke klien itu sendiri harus bisa untuk apa namanya untuk pengembangan 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 dalam bisnisnya juga gitu pada Nis ya gitu ya kira-kira ya oke bisa terjawab ya tadi Syarifah kalau di email aja nanti aku pikir jawabannya bisa masih masih bisa berrespondensi ya dengan Pak Danis baik banget Pak Danis tuh oke oke ya kita lanjut lagi ya ada Hana silahkan Pak Alvin mungkin ya anaknya ada disini kan ya boleh silahkan langsung tanya aja silahkan Hana gak ada suaranya suaranya tidak ada bisa bisa gak oke kalau gak bisa bapak saya bacain aja gak apa-apa thank you saya bacakan ya dari Hana Irana malam Kak Danis saya tertarik dengan science work yang sangat eksploratif mulai dari branding hingga penggunaan augmented reality sculpture dan lain-lain pertanyaannya adalah bagaimana cara Kak Danis manage untuk mencoba dan mempelajari begitu banyak media dan apakah ada media dan yang kedepannya ingin Kak Danis coba silahkan Pak Danis oke jadi sebenarnya kalau saya sendiri sih orangnya pertama suka penasaran sih kedua gampang bosen jadi maka maka dari itu kalau udah penasaran sesuatu hal aku biasanya ya research aja jadi misalnya kalau waktu bikin event augmented reality oh kayaknya cocok nih jadi kita propose augmented reality kemudian untuk belajar aku cari kolaborator jadi yang memang udah ahli di AR jadi kayak kemarin itu kayak bahasa yang di itu di portfolio itu kerjasama sama agency lain itu yang udah expert di AR di sana kita bisa belajar kan itu digabungin ke desainnya kalau manage sih ya gak di manage manage banget gitu sih jadi kita kadang lewat-lewat aja jadi kayak sculpture kan gak selalu kita pakai yaudah kalau projectnya ini cocok untuk sculpture nih yaudah kita coba kontak artisnya atau gimana yang cocok untuk ini mungkin menarik nih kalau di collabin sama si artis B atau si motion designer si A gitu lah disana saya juga belajar disitu dari temen-temen yang lebih ahlinya gitu lah kalau udah dipakai bosen biasanya aduh bosen nih cari yang lainnya aja medium lainnya aja jadi ya mulai browsing-browsing lah biar gak bosen gitu aja kalau ke depannya sih apa ya sekarang malah itu sekarang ada project EV sih kita jadi bikin apa electric vehicles jadi penasaran aja jadi join sama startupnya temen gitu jadi ada engineering juga ada apa ya anak-anak startup pada umumnya gitu terus ada ada yang jago app ada product designer industrial designer jadi disana lah bisa belajar jadi karena curiosity aja sih sekarang mungkin karena lagi seneng EV electric vehicle jadi ingin fokus kesana gitu jadi emang ini kali ya curiosity sama passion kali ya keugetannya emang ini passion apa jadi selalu coba-coba terus nih gitu teknologi baru teknologi lain gitu jadi itu itu yang mendorong ya pingin tau lah ini pingin tau ini ada satu silahkan Pak Pak Dona oke ada satu lagi nih Pak pertanyaan nih selamat malam padani saya ingin bertanya oh sorry pertanyaan dari Tiharum selamat malam padani saya ingin bertanya design work itu culture-nya seperti apa sih nilai apa yang dipegang atau kebiasaan apa yang dibikin timnya konsisten melakukan eksperimen atau eksplorasi dalam semua proyeknya bagaimana Tuh Pak Danis hmm susahnya ini culture-nya culture-nya gini kalau desainernya emang ditanamkan pertama emang kan itu tadi kan udah jawab dari men eksplorasi gitu kan cuma culture-nya sih aku biasanya kalau bilang ke desainernya jadi realistis gitu loh kayak apa ya nilai nilai gini pertama kita gak bisa memaksain designer yang gak cocok untuk kerja suatu proyek yang dia gak suka kalau misalnya desainer A nih kita ada desainer cuman style-nya dia bukan misalnya yang minimal kita kasih kerjaan itu dong itu nilainya sih jadi supaya mereka yang di studio itu juga enjoy kemudian tapi proyek kita gak selalu harus bereksperimen kenyataannya tuh gak semua gitu jadi paling kalau misalnya ada 10 proyek paling ya 5 gitu lah sisanya gak nah aku selalu kasih pengertian jadi kan gak apa kita kan juga harus cari apa komersial proyek juga gitu yang sebenarnya banyak proyek yang kita gak publis gitu mungkin sosial media terus segala macem cuman kita tetap di kantor itu culture-nya sesuai style-nya sama klien-klien itu tadi kalau emang satu desainer itu udah gak terlalu efektif dengan grafik tertentu ya udah gak gak usah dilanjutin jadi ya gak dipaksa sampai harus bisa kayak gitu lah kan ada limitnya masing-masing gitu lah maksudnya gak dilanjut ke designer yang sama bukan gak dilanjut ke proyeknya gitu pak ya oh gak proyeknya tetap kan jadi cari yang sesuai betul jadi jadi kadang ada beberapa kita gak harus full time semua di kantor ada freelancer juga timnya jadi ada style-nya beda-beda lebih jago yang raster lebih cepat kerjanya kayak udah gampang banget kayak gitu-gitulah lebih teknis oke oke dari dari sana kan designer ada waktu untuk ngerjain atau explore misalnya project branding gitu disana mereka lebih enjoy misalnya bisa lebih mikir lah oh mungkin kasih instalasi kayak gini gimana kita oh bagus nih kita mulai jadi mereka mulai bereksperimen disana thank you pak gini ya sharing tentang culture kantornya menarik banget kayaknya seru banget ya kalau jadi sensor ini kami masih buka pertanyaannya masih ada waktu 5-10 menit lagi sebenarnya saya duduk sesi Q&A kalau sambil menunggu sebenarnya dari saya dari saya sendiri ada 2 pertanyaan Pak Danis boleh gak nih gue ada 7 nih kalau gue apa Pak Dona dulu mau silahkan 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 Pak Alvian dulu gak apa-apa ya mungkin lebih ke konteks zaman kondisi saat ini kali ya kita tahu saat ini lagi masih pandemik walaupun udah ada titik cahaya terang di depan gitu ya waksin udah mulai disebar namun ya mungkin pengen tahu aja sih pandemiknya berpengaruh terhadap banyak sekali industri banyak sekali industri yang kolaps terus bagaimana dengan industri desain mungkin pengen tahu ya dari gak perlu kasih lihat semua industri desain grafis di Indonesia mungkin tapi dari pandangan science work sendiri kali ya dari pengalaman science work sendiri sebenarnya bagaimana sih pandemi ini mempengaruhi pekerjaan atau ya pekerjaan atau desainnya science work gitu apakah semakin susah apakah semakin oke justru gitu boleh di share kami oke pertama karena pandemi kan kita akhirnya harus kerja online nah kita untungnya udah sering banget kerja online jadi kadang kalau di studio itu kita kan masuk siang gitu jadi kadang kalau gak masuk ya kerja di rumah gitu lah jadi santai gitu dan lebih sering chatting malah daripada ketemu gitu jadi disana udah gampang lah mau WFH it's easy kedua kalau dari kerjaannya emang dulu kita comfort kan emang event karena pandemi eventnya kan banyak cancel gitu kan jadi ya ini gak comfort zone lagi jadi harus mempelajari banyak hal yang baru misalnya event bahasa market harus apa ini jadi mesti putar-otak lagi supaya kan kliennya juga jalan gitu loh jadi kita kadang suggest-sagest juga jadi kayak gimana kalau collect sama brand jadi kemarin collect sama shopee gitu buka online ya walaupun gak seheboh di offline paling gak brandnya tetap jalan gitu lah sampai pandemi berakhir di shift di shift ini kita kan mesti adaptasi lagi sih jadi yang perlu juga ya adaptasi itu tadi jadi mesti belajar lah bikin instagram filter lah bikin sticker lah dulu kita gak pernah bikin kayak gitu-gitu kayak aduh gak penting ini akhirnya kepaksa belajar itu untuk ngikutin arusnya itu kan terus kemudian ada event yang jadi online mesti kolaborasi sama app developer lah cuman dari segi bisnis sih kalau desain sendiri lebih banyak sih kalau gue bilang cuman stylenya lebih ke digital aja jadi less yang offline offline itu gak ada jadi semuanya digital kan sekarang kalau lihat studio lain thinking room juga hiring kan sebenarnya kita juga hiring gitu loh inquiry makin banyak jadi enaknya graphic design itu pasti dibutuhkan selama roda ekonomi berputar klien juga pengen survey oke ganti ganti marketing strategi bagaimana bagaimana bantu mereka gitu over kalau bisa dibilang sekarang malah orderannya ada tapi tadi masih bisa adaptasi gitu gitu ya iya selama relatasi ya berarti tadi malah banyak lagi bisnis yang bisnis yang gak disangka itu kayak oh temen lagi bikin apa malah dia malah dapat keuntungan dari pandemi itu bikin brandingnya pas pandemi gitu-gitulah ya ada ya ada pros and cons nah menyambung dari pertanyaan yang tadi tuh gitu ya kemampuan adaptasi mungkin saya ada satu perlanyaan lagi sih buat para hadirin disini dan mungkin buat generasi mendatang kali ya dibilang gitu ya jadi para mahasiswa yang nanti bakal lulus dalam drive industry gitu kan menurut Pak Danis apa sih yang dibutuhkan jadi kalau ngomongin apa sih yang dibutuhkan itu berarti bisa pemahaman desain bisa soft skill bisa hard skill gitu ya apa aja sih yang dibutuhkan dari mereka gitu supaya mereka bisa tadi tuh nanti survive di industry atau harapan Pak Danis apa gitu ya kalau nanti ada kolega kerja gitu atau ada designer gitu apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk ke depannya terutama di new normal dan gak tau ke depannya dari new normal lagi atau apa gitu jadi mungkin sederhana aja sih jadi jadi grafik desain gitu kan jadi jangan terkungkung di soft skill bisanya desain desain mulu ya mesti belajar hal-hal yang lain lah jadi jangan apa pemikirannya ketutup gitu lah terus kolaborasi kalau bisa itu sangat penting sih jadi kolaborasi itu dalam artian industri itu kan banyak gak cuman grafik desain dan klien jadi harus curious juga tentang bisnisnya kliennya kadang saya gitu jadi ini kok bisa sih bikin gini jadi aku research-research sendiri gitu ini apa bisnis kayak gini bisnis kayak gini ya itu dipelajarin juga ya jadi seperti itu tadi jadi kalau boleh kalau boleh saya sebutkan berarti dua pertama kemampuan berdatasi dengan yang baru dan kedua itu ketarikan atau curiosity untuk bergerak ke arah multidisiplin yang saya tangkap dua hal tersebut ini yang ya mungkin boleh dicatat buat para hadirin semua disini insight yang penting banget kalau menurut saya ya dari saya sih itu aja sih Pak Adona mungkin dari Pak Adona ada ya terima kasih Pak Adonis ya untuk masukkan-masukannya dan segala segala perbincangan yang kita bincangkan barusan ini sudah tidak saya mau ada mencatat sorry suara saya menggembang gak ya gak aman Pak aman ya oke setidak-tidaknya saya ada mencatat beberapa hal yang sangat menarik buat saya ya yang mungkin buat kita semua gitu yang pertama yang kita bicarakan tadi tentang fleksibilitas saya senang banget dengan kata-kata fleksibel gitu ya gak kaku jadinya Pak Adonis ya dalam segala hal nih tadi Pak Adonis sudah apa namanya kasih masukan kita dalam hal fleksibel saya pikir semuanya nih kalau disambung-sambungkan semua fleksibel semua nih ini berbicara tentang harga ya Pak Pak Adonis ya kita juga harus fleksibel lalu kita juga untuk apa namanya untuk belajar juga kita harus fleksibel gak kaku dalam satu disiplin saja gitu kan ya yang pertama tentang fleksibilitas yang kedua kita juga belajar tentang bagaimana kita harus berani untuk bereksperimental kita berbelajar bereksperimental dengan bereksperimental itu kita juga belajar dan harus harus punya rasa penasaran karena dengan penasaran itu kita bisa lebih belajar lagi untuk tahu bagaimana caranya ini bisa ini ini bisa itu bagaimana dan jangan anti dengan berkolaborasi karena dengan berkolaborasi itu menjadi salah satu cara juga untuk kita membangun sebuah network link begitu Pak ya nah kira-kira hal-hal yang seperti ini sangat baik banget untuk kita semua masukan-masukan buat kita semua baik para mahasiswa maupun kita-kita semua yang hadir di sini dan terima kasih banget Pak Danis untuk setiap masukannya sangat berharga banget sangat memberi sesuatu yang luar biasa banget buat kita-kita kira-kira begitu Pak Alvian ya terima kasih terima kasih banget untuk waktunya kesempatannya dan segala macemnya mungkin sebelum kita tutup ada sepatah dua patah kata untuk mau disampaikan buat ke anak-anak misalnya semangat atau bagaimana jangan lupa pakai masker waduh gak nyambung silahkan Pak Danis ya apa selamat berlibur lah kan enakan di rumah semua sekarang have fun lah gitu ya Pak Danis ya baik gimana Pak Alvian ada lagi yang ingin disampaikan Pak Alvian pas juga waktunya udah udah habis nih sesi UNI kita 2020 oke kalau gitu terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Pak Danis untuk waktu dan kesempatannya untuk semua info dan masukan-masukannya jangan kapok-kapok Pak Danis ya kalau ada undangan-undangan lagi ya terima kasih banyak sehat-sehat selalu ya Pak Danis semalam buat semalam buat tim signwork disana sukses selalu oke kalau begitu saya kembalikan floor kepada Panitia maupun MC terima kasih oke terima kasih Pak Danis Pak Alvian dan Pak Donat sharing-sharingnya dan balik lagi ke kita berdua iya nih jangan bosen-bosen ya lihat muka kita by the way tadi review-reviewnya membangun sekali ya Tar wah menarik banget ya jadi penjelasan yang disajikan Pak Danis itu juga sangat mendukung menurut aku dengan ini kita jadi bisa evaluasi kembali nih apa aja sih yang kurang dari karya kita supaya ke depannya kita bisa lebih baik lagi bener banget sharing dari Pak Danis ini juga bermanfaat banget dari Pak Danis aku jadi belajar pentingnya simplicity dalam membuat suatu karya jadi bikin karya tuh gak perlu yang ribet-ribet Liz yang penting target audience kita tercapai gimana kalau menurut kamu gimana Liz betul banget sih intinya kayak desain itu gak cukup bagus doang tapi kayak harus komunikatif gitu dan kalau aku boleh tambahin beberapa poin tuh tadi bener banget yang Pak Dona bilang juga kayak jadi desainer itu harus fleksibel gitu kan harus berani explore gak cuma belajarin desain grafis doang desain-desain-desain aja tapi juga harus belajar tentang bisnisnya mungkin atau produk brand-brandnya gitu terus juga kayak kita tuh harus turunin ego kita guys gak bisa buat logo atau desain yang kayak ya bagus doang tapi kayak harus ikutin trend gitu kalau trendnya sekarang lagi receh misalnya kayak ya harus melenceng-melenceng dikit lah nakal-nakal dikit gitu dan yang lebih menarik lagi nih ya kayaknya aku ngeliat kalau kerja di science work tuh kayak enak gitu ya karena bosnya nih kayak peduli banget sama desainernya peduli sama stylenya gitu kalau misalnya gak serp yaudah mendingan pindah tangan gitu supaya lebih efektif dan efisien gitu nah anyway beruntung banget buat yang tadi udah di review karya-karyanya makanya aku saranin buat anak-anak dari Cafe UPH jangan lupa untuk submit karya-karya kalian juga supaya bisa di review kayak tadi gitu ya di session-session selanjutnya dan juga jangan lupa untuk isi form ya yang ada di kolom chat isi form Regis Ulang jangan lupa pada isi ya semuanya soalnya dilihat nih baru dikit yang isi supaya kalian bisa dapet E-certificate lumayan banget kan tuh bener nah finally sekarang udah waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara ini iya gak kerasa kita udah di akhir acara iya tapi tenang aja kalian bakal ketemu kita lagi di acara Replus View Session yang ketiga ya di Replus View Session yang ketiga kita punya pembicara yang gak kalah menariknya pembicara baru kita ini akan membagi karyanya yang karya anak di Cafe UPH yang terpilih dan bakalan di review oleh Thinking Room menarik banget kan tuh betul Thinking Room loh jadi gak kalah menarik sama yang hari ini jadi buat kalian semua anak-anak di Cafe UPH pastiin kalian submit karya kalian oke masih ada kesempatan buat kalian di review di sesi yang ketiga dan yang keempat so jangan sampai ketinggalan benar banget jangan lupa daftar karena nanti kalian nyesel betul oke sebelum kami mengakhiri acara ini jangan lupa juga kalian follow instagram kita at design grafis UPH D E S A I N ya design grafis UPH untuk informasi lebih lanjut mengenai acara Replus View selanjutnya jadi kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan atau penasaran sama gimana sih cara ikutan Replus View bisa langsung cek aja ke instagram kita at design grafis UPH dan jangan sungkan langsung aja DM ke adminnya selain itu disana kalian juga bisa lihat acara-acara dan kegiatan apa aja sih yang akan dilaksanakan oleh jurusan design grafis DKV UPH betul banget oke kalau gitu tadi kan kita awali dengan doa ada baiknya kita menutup acara ini juga dengan doa doa akan dipimpin oleh Kak Vincent jadi untuk Kak Vincent waktu dan tempat kami persilahkan baik semua saya akan memimpin doa untuk menutup acara pada hari ini silahkan semua berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing ya Tuhan terima kasih atas kesempatanmu sehingga kami dapat menyelesaikan acara review session kedua ini dengan baik Tuhan kami juga memohon penyertaanmu agar ilmu yang kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi orang lain juga Tuhan kami juga berdoa bagi setiap dari kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai terima kasih Tuhan amin amin oke terima kasih Kak Vincent terakhir banget nih kita bakal adain sesi dokumentasi ya jadi pastiin kalian pada on cam supaya kelihatan muka-mukanya nanti kita bakal posting Instagram loh jadi oke silahkan sesi dokumentasi dipimpin oleh Kak Billy Kak Billy waktu dan tempat saya persilahkan oke teman-teman boleh on cam ya biar bisa langsung kamera screenshot ini masih ada beberapa yang belum on cam saya screenshot aja ya satu dua tiga sekali lagi ya senyum semuanya satu dua tiga oke sudah kembali ke MC baik terima kasih Kak Billy dan terima kasih juga kepada pimpinan kampus dosen-dosen dan semua peserta terima kasih juga nih khususnya untuk Pak Daniels yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ke kita semua semoga kalau ada kesempatan lagi untuk sharing-sharing lagi ya Pak ya kami juga selaku pembawa acara mau mohon maaf bila ada salah kata saya Elisabeth dan saya Tarisha kami berdua pamit undur teman-teman silakan untuk live ya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa di acara Replus View session selanjutnya dadah terima kasih 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 telah menonton!